Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan, apa kabar bagaimana keadaan saudara, keluarga saudara, anak cucu semua Saya harap saudara bahagia, saudara diberkati seperti cerita di dalam kitab perut ini Waktu Boaz sudah berjanji, oke saya akan menebus Ruth, tetapi ada family yang lebih dekat yang harus ditawari lebih dahulu Kalau dia setuju, dia yang berhak menebus Ruth Lalu dia ada di dekat di kota itu, dia bertemu dengan saudaranya Dijelaskan ya, pada waktu itu dia memanggil beberapa saksi dalam transaksi ini supaya sah ada saksinya Lalu dia panggil, dia memberitahu bahwa tanahnya Naomi milik Eli Melek, Mahlon Kelion itu akan dijual, diminta supaya ditebus Nah lalu sebetulnya saudaranya ini setuju, oke lah saya tebus Lalu Boaz memberitahu, ya sekalian kalau kamu menebus Ada menantunya yang sekarang sendiri ya, sudah menjanda Ruth orang Moab itu Ya kamu sekalian nikahi dia Nah setelah diberitahu demikian, oh dia tidak jadi ya Entah apa alasannya, apakah dia sudah punya istri atau dia tidak mau karena Ruth orang Moab ya Lalu dia bilang, ah kalau gitu gak jadi kamu aja Yang menebus Diserahkan kepada Boaz Lalu Boaz memberitahu orang-orang di sekelilingnya Dia beritahu ya Nah kamu semuanya jadi saksi ya, dia sudah tidak mau Jadi sekarang saya yang mengambil tanahnya, saya beli Dan Ruth menjadi istrinya Ya akhirnya mereka menikah Dan orang-orang di sekelilingnya juga ikut bahagia Karena Boaz ini memang terkenal baik juga Dan mereka semuanya memberkati dia Mereka memberkati dan berkata demikian ya Kami menjadi saksi Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu Itu seperti Rahel dan Leah Keduanya telah membangun keturunan Israel Kiranya engkau sejahtera di Efratah Dan namamu termasyur di Bethlehem Kemudian mereka juga mengatakan Semoga keturunannya ini diberkati seperti peres Seperti peres yang anak-anak yang dilahirkan oleh Tamar Dari Yehuda Karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan Kepada Boaz Dari perempuan itu Jadi mereka juga tidak tabu ya Mereka walaupun itu Ruth dari Moab Tapi mereka juga memberkati Mereka setuju Ya karena waktu itu Ruth sudah terkenal juga Baik, rajin, setia Sudah berani meninggalkan negaranya Berani tinggal di Israel Dan sudah menerima Tuhan juga Nah lalu dia menikah Kemudian orang-orang juga Memberkati pernikahan mereka Dan perempuan-perempuan disana Juga berkata kepada Naomi Karena tadinya Naomi itu kan sedih terus ya Rasa hidupnya pahit Sekarang mereka mengatakan demikian Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau Sehingga pada hari ini Engkau memperoleh seorang penebus Kiranya nama anak itu termasyur di Israel Dialah yang akan menyegarkan jiwamu Dan memelihara engkau Pada waktu rambutmu sudah putih Menantu yang mengasihimu Sudah dikenal menantu ini Mengasih dia Telah melahirkannya Perempuan itu lebih berharga bagimu Daripada tujuh anak laki-laki Nah saudara-saudara Kemudian memang dari pernikahan ini Lahirlah seorang anak Dan orang-orang memberi dia namanya Obed Mereka menamainya Obed Dialah ayah Isai Dan Isai itu ayah Daud Jadi akhirnya dari pernikahan mereka ini Lahirlah sampai keturunannya Daud Daud terus masih 14 keturunan lagi Lahir Tuhan Yesus dari keluarga keturunannya Ruth ya Nah saudara-saudara Demikianlah kisah dari Percintaan antara Ruth dan Boaz Yang indah sekali Dan kita lihat disini ya Walaupun tadinya Ruth dari bangsa lain Dia diterima Tuhan itu cinta semua bangsa Tidak membeda-bedakan Hanya saat ini Jadi kita lihat juga Sehingga nama Ruth Tamar itu Di dalam silsilahnya Tuhan Yesus itu Ditertera Ditertera ya Sudah nanti baca di Matius pasal 1 Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih Mengetahui betapa indahnya Engkau mempertemukan Ruth dan Boaz Dan mereka diberkati Melahirkan anak Obed Dan dia menjadi Kakek neneknya Kakeknya dari Daud Dan juga keturunannya Tuhan berkati Sehingga Kami semua umat manusia diberkati Karena kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini Terima kasih Tuhan Berkatilah semua orang yang merendungkan firmanmu ini Berkati keluarga mereka Supaya semuanya dapat memuliakan Tuhan Membesarkan nama Tuhan Dan juga diberkati Demi nama Yesus kami berdoa Amin Demikian saudara-saudara Sampai berjumpa pula Tuhan memberkati saudara God bless you Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family